Terduga penembak Donald Trump di acara kampanye di Pensilvania, AS, dilaporkan tewas pada Sabtu, 14 Juli 2024. Menurut Reuters, kabar tewasnya terduga pelaku penembakan Trump pertama kali dilaporkan oleh wartawan Washington Post dalam sebuah cuitan di X, mengutip keterangan dari jaksa wilayah Butler County. Selain itu, kabarnya satu orang penonton atau pengunjung dalam kampanye Trump ikut tewas dalam insiden tersebut. Sky News juga telah melaporkan bahwa seseorang yang diakini sebagai penembak dalam rapat umum Donald Trump di Pensilvania telah tewas, begitu juga dengan seorang penonton yang hadir. Sky News melaporkan kabar tersebut juga mengutip keterangan dari jaksa wilayah Butler County. Selain dua korban tewas, satu orang lainnya diakini dalam kondisi kritis. Usai terdengar serangkaian dentuman keras menyerupai tembakan, Trump tampak memegang telinganya dan menunduk ke bawah. Selang beberapa saat, ia coba dievakuasi dari panggung oleh agen Secret Service. Telinga kanan Trump terlihat berdarah dalam insiden itu. Mantan Presiden Trump aman, kata Secret Service setelah Trump dimasukkan ke dalam mobil SUV dan dibawa pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!